Tidak ada apa-apa, hanya saja keponakanmu telah menyinggungku, sebaiknya segera suruh dia melakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, perusahaan properti ANKMU tidak perlu bekerja sama lagi, bahkan tidak perlu berada di sana lagi. Jensen berseru dingin dan menutup teleponnya. Dia sebelumnya baru teringat dengan gedung yang diberikan oleh keluarga Yon, jika tidak, dia tidak akan repot-repot menggunakan cara seperti itu. Melihat dewan direksi lagi, suasananya menekan, dan kemudian terdengar banyak omelan yang menyebar. Presdir Teddy, perbuatan baik apa yang telah dilakukan keponakanmu? Orang malas seperti ini yang hanya tahu cara menggunakan nama perusahaan, seharusnya dia sudah lama harus dipecat, tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa merugikan perusahaan. Kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Benar, kalau kerja sama perusahaan properti ANK gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Semua pemegang saham memandang Presdir dengan marah. Jangan khawatir, kalau dia tidak menanganinya dengan benar, aku akan menjadi orang pertama yang mematahkan kakinya. Presdir juga tidak membantu Kevin, terutama karena ini berkaitan dengan kebangkrutan, bukan hanya keponakannya, jika itu putranya dia tetap akan memberinya pelajaran. Melihat ke sisi Kevin lagi, dia terlihat berlagak. Berpura-pura dengan baik, kamu bisa mendapatkan 98 poin. Sayang sekali, yang palsu tetaplah palsu, pamanku yang memiliki pendapatan begitu tinggi akan menelepon pecundang miskin sepertimu. Kalau kamu bisa menghubunginya, aku akan makan kotoran di depan umum. Kevin menepuk dadanya, setelah mengatakan itu, dia juga merasa bahwa dia sangat mengesankan. Ini baru dinamakan yang patut dimiliki orang kaya, kalau kamu punya uang kamu punya kuasa. Namun, pada saat ini sebuah panggilan masuk. Kevin langsung kesal. Siapa sih yang mengganggu ku yang sedang berpura-pura? Ia melihat ponselnya dan matanya melotot. Bisa-bisanya itu adalah panggilan dari pamannya, tidak mungkin sekebetulan itu? Ini pasti palsu, mungkin dia menyuruh dirinya pulang untuk makan malam. Dia mengangkat panggilan itu dan berkata sambil tertawa, Paman, ada apa? Bajingan, dasar bocah sialan, apa yang telah kamu lakukan di luar? Terdengar umpatan dari ponselnya. Paman, aku, aku tidak melakukan apa-apa. Kevin sedikit panik. Tidak melakukan apa-apa, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Siapa yang kamu temui? Siapa yang telah kamu ganggu, dasar bajingan? Aku benar-benar tidak melakukan apapun, aku baru saja selesai makan dan berjalan-jalan. Siapa yang ada di depanmu? Apakah ada seorang pemuda yang bernama Tuan Jensen? Pemuda? Wajah Kevin menjadi murung. Mungkinkah pemuda yang memakai pakaian kaos ini? Dia dengan cepat menjelaskan, Paman, pasti terdapat kesalahpahaman di antara semua ini, dia yang menabrakku duluan dan aku telah meminta maaf, tetapi dia menolak untuk memaafkanku, kamu harus membantuku. Sialan, tidak peduli apa yang telah dia lakukan, tidak peduli kamu telah betapa tersakiti, bahkan jika kamu disuruh makan kotoran, dia juga tetap benar. Sial, cepat berlutut sekarang, lakukan seperti yang dikatakan pemuda itu, kalau terlambat, maka aku akan mematahkan kakimu. Presdir itu mengamuk. Paman, aku adalah wakil menir umum. Kamu ingin aku berlutut? Bagaimana aku akan menghadapi orang-orang nantinya, seru Kevin dengan aneh. Kamu masih memikirkan tentang wakil menir umum. Ku beritahu kepadamu, kamu dipecat, kamu bukan apa-apa sekarang. Selain itu, Paman memiliki bukti tentang hal-hal buruk yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun ini. Dulu, aku mengabaikannya karena aku menganggap emu sebagai kerabatku, tetapi sekarang harus aku pertimbangkan lagi. Kamu hanya punya satu cara untuk hidup sekarang. Kalau Tuan Jensen tidak memaafkanmu, kamu hanya perlu menunggu untuk masuk penjara. Buka panggilan video untukku, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Tuan Jensen memaafkanmu. Presdir berteriak terus-menerus. Kevin akhirnya tahu bahwa segala sesuatunya berubah. Bagaimanapun, dia sudah terlanjur memalukan dirinya. Ia tiba-tiba menatap Jensen dan tubuhnya bergetar. Identitas apa yang dimiliki pemuda ini? Bisa-bisanya Pamannya begitu takut padanya. Buruk? Kevin berlutut? Sambil membuka panggilan video di ponselnya? Ia menatap Jensen sambil gemetar, meski tidak mengetahui identitas Jensen, namun dia sudah bisa menebak sedikit. Pemuda ini mungkin adalah pemilik gedung pusat keuangan. Jika tidak, Paman tidak akan begitu panik. Hanya saja, sangat kebetulan dia bisa bertemu dengan seorang pemilik, apa-apaan ini, bukannya ini terlalu beruntung atau terlalu sial. Tuan Jensen, aku memang bersalah. Kevin buru-buru meminta maaf. Jensen berkata dengan pelan, tidak ada gunanya kamu meminta maaf padaku. Kevin sadar dan menatap Patricia. Nona, aku telah bersalah, aku tidak berjalan dengan mata. Seharusnya aku tidak patut menabrakmu, apalagi mendorongmu, tolong maafkan aku. Dia kemudian memandang lelaki tua itu dan berkata, Pak tua, aku tahu aku telah bersalah, kamu adalah orang baik, anggaplah aku hanya angin dan lepaskanlah aku. Semua orang di sekitar tercengang. Wakil menir umum yang berperilaku sombong sebelumnya, benar-benar berlutut. Keadaan berubah dengan terlalu cepat hingga tak bisa dibayangkan. Lupakan saja ini. Lelaki tua itu tidak mau terlalu mempermasalahkannya dan menerima permintaan maaf Kevin. Lupakan saja. Patricia akhirnya lega dan mengangguk juga. Tuan Jensen, lihat, mereka semua sudah memaafkanku. Aku benar-benar tahu aku telah bersalah. Kevin menatap Jensen lagi dan tahu bahwa ini baru orang yang paling mengerikan itu. Mulutku gatal. Pra, Aku telah berpura-pura. Pra, Aku buta. Pra, Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, dia menampar dirinya sendiri dengan keras. Aku bukan manusia. Aku bajingan. Semua tamparan ini sangat keras dan tidak terlihat berpura-pura sama sekali. Presdir juga menonton melalui panggilan video dan berteriak dengan marah. Lebih kuat, tidak cukup kuat. Kejadian aneh tiba-tiba muncul di jalan, seorang pria berlutut di tengah jalan dan menampar dirinya sendiri dengan sadis. Hal ini menyebabkan banyak orang memfoto dengan ponsel mereka dan membagikan ini dengan kenalan mereka, dan banyak orang yang mengira bahwa ini hanya akting dan mereka tidak percaya. Namun, ketika gigi Kevin terbang dan mulutnya tertampar hingga seperti sosis, semua orang merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli bagaimana kamu berakting, kamu tidak mungkin akan memukul dengan seberlebihan itu. Sebaliknya, orang-orang yang sedari tadi menonton tahu bahwa pria paruhbaya itu telah mendapatkan masalah besar. Mungkin pemuda itu memiliki latar belakang yang kuat, sangat kuat sehingga pria paruhbaya itu harus menundukkan kepalanya. Berdasarkan kesombongan pria paruhbaya itu sebelumnya, pemuda ini pasti tidak akan mudah memaafkannya, dia akan memberi pelajaran dengan sadis, mungkin juga membiarkan pria paruhbaya itu melompat ke sungai. Namun, tidak ada yang bersimpati pada pria paruhbaya itu dan semuanya merasa itu memang pantas dilakukan. Berhenti, 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 sudah cukup. Saat ini, Jensen menyela dengan pelan. Tuan Jensen, apakah aku masih tidak cukup keras? Bagaimana jika aku bergegas ke sana sekarang, kemudian memukulnya dengan sol sepatu? Presdir Teddy berkata dalam panggilan video. Benar, aku juga bisa menamparnya lebih banyak kali lagi. Hidung Kevin hampir bengkok, tapi dia benar-benar takut pada Jensen dan hanya ingin Jensen memaafkannya. Aku sudah mengatakannya tadi bahwa aku hanya akan menyuruhmu untuk melakukan 20 kali tamparan, ditambah dengan permintaan maaf, kamu telah melakukan permintaan maaf, dan kamu juga telah menampar dirimu, jadi mari kita akhiri semua ini, aku melakukan apa yang sudah kukatakan, ujar Jensen dengan pelan. Apa? Presdir Teddy tercengang. Kevin juga tercengang. Para penonton lebih tercengang lagi. Pemuda ini sekarang telah mengendalikan situasi, bahkan jika beberapa ratus tamparan pun akan masuk akal. Pada akhirnya, dia hanya ingin 20 kali tamparan. Pergantian keadaan ini membuat orang-orang tidak bisa bereaksi. Kevin, apakah kamu menyinggung Tuan Jensen lagi? Cepat lanjut menampar. Presdir Kevin tertegun, kemudian berteriak dengan marah. Kevin juga tidak bisa memahami maksud Jensen. Apakah dia sengaja melepaskannya dan kemudian akan mempermasalahkannya di kemudian hari? Tidak, aku tidak boleh masuk dalam perangkapnya. Prak, prak, prak. Ia menampar dengan lebih sadis lagi, makin kuat bersujud dan menghantamkan hingga terdapat darah di seluruh kepalanya. Sambil menampar sambil menangis, sangat menyedihkan. Jensen mengerutkan keningnya. Alasan mengapa dia mengatakan sudah cukup adalah bahwa orang-orang ini adalah orang biasa dan tidak bisa diperlakukan sama dengan cara dunia Jianghu. Tidak mungkin karena didorong, dia langsung membunuhnya. Jadi sudah cukup dia menampar dirinya dengan 20 kali tamparan, siapa tahu mereka tidak akan melakukannya? Berhenti, berhenti, aku bilang 20 tamparan tetaplah 20 tamparan, siapa yang menyuruhmu untuk menampar lebih atau apakah kamu pikir aku akan mempermasalahkannya di kemudian hari? Kamu terlalu menganggap penting dirimu, kamu tidak pantas untuk kupidulikan. Mau tidak mau Jensen menyela. Kevin sedikit tercengang. Tuan Jensen, apakah benar-benar telah memaafkannya? Ia menatap ke arah Jensen, Jensen tidak terlihat seperti bermain-main. Ya ampun, dia telah menakuti diri sendiri, tamparan sebelumnya telah sia-sia. Memikirkan hal ini, Kevin kembali menangis. Presdir Teddy masih khawatir. Tuan Jensen, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kalau kamu ingin menampar silakan tampar. Kamu tidak perlu memedulikanku. Aku bilang lupakan saja. Jensen menyela dengan suara dingin, mengenai perusahaanmu, kalau kalian memiliki kekuatan, kerjasama akan tetap berjalan, itu saja. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Patricia. Tuan Jensen, harap tunggu, ini 20 ribu yuan Anda. Kevin tiba-tiba terpikir akan sesuatu dan mengeluarkan 20 ribu yuan dari sakunya. Ya ampun, kamu berani mengambil uang Tuan Jensen. Melihat ini, Presdir Teddy hampir ingin membunuh bajingan ini. Lupakan saja, berikanlah kepada orang tua ini sebagai ganti rugi. Jensen juga tidak peduli dengan 20 ribu yuan dan pergi bersama Patricia. Jensen, bagaimana gedung pusat keuangan bisa menjadi milikmu? Sambil berjalan Patricia sangat terkejut. Keluarga yuan memberikannya padaku. Jensen juga tidak menyembunyikan apapun. Jadi gedung ini milik keluarga yuan. Aku mendengar dari ayah aku sebelumnya bahwa gedung ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan tidak ada seorang pun di pemerintahan yang berani ikut campur, ujar Patricia. Namun, Jensen menggelengkan kepalanya, keluarga yuan tidak lagi sama seperti dulu, kalau mereka tidak menyerahkan properti ini kepadaku, maka mereka tetap akan kehilangan. Yang kuat pasti memangsa yang lemah. Kamu benar, tapi kakek memiliki hubungan yang dekat dengan Tuan yuan dan dia pasti akan membantu keluarga yuan. Patricia tahu betul bahwa ketika sekte kuil arhat masih ada, kakek tidak akan menyinggung aliansi bela diri demi keluarga yuan, tetapi jika tidak ada sekte kuil arhat, keluarga fang pasti akan membantu keluarga yuan. Namun, untuk menjilat Jensen, keluarga yuan telah sangat berusaha. Haruskah keluarga fang juga melakukan sesuatu? Dulu, kakek mengatakan jika dia akan membantu Jensen tanpa syarat dalam berbisnis. Diperkirakan bahwa syarat akan meningkat sekarang, dan kekuatan bela diri juga akan mengurangi dukungannya. Patricia, apakah menurutmu aku sangat pengecut? Pria itu sangat sombong sebelumnya, bahkan kamu hampir tidak bisa menahannya, tapi aku tidak berani memukulnya. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba Jensen berkata sambil tertawa. Ada alasan lain mengapa dia tidak melawan sebelumnya, justru karena dia ingin meninggalkan kesan buruk pada Patricia. Patricia. Patricia berasal dari keluarga dunia Jianghu dan mengagumi pahlawan dan pria sejati. Tidak. Patricia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Aku makin mengagumimu. Jensen? Aku telah sepengecut seperti ini dan kamu tidak peduli? Kamu membuatku mengerti bahwa seni bela diri tidak digunakan untuk menindas orang, bahkan jika kamu kuat dalam seni bela diri, kamu harus mengambil senjata yang sesuai ketika menghadapi orang dunia sekuler. Saat ini, ketika orang-orang di dunia Jianghu memiliki perselisihan, mereka selalu mencoba menyelesaikan masalah dengan tinju mereka, ini sangat kasar. Kamu tegas, baik, dan tenang, aku harus belajar darimu, aku hampir berbuat ceroboh tadi. Tatapan Patricia terlihat sangat mengagumi. Jensen ingin menangis, jadi dia menguatkan dirinya dan berkata, Aku membunuh begitu banyak orang di sekte Kuil Arhat, ditambah dengan misi militer dan perselisihan dunia Jianghu, ada puluhan ribu orang yang meninggal di tangan aku, aku jahat, aku berdarah dingin. Siapa yang bilang? Kamu memiliki pemikiran yang jelas, kamu tidak menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Patricia menggelengkan kepalanya. Ini baru namanya pria yang melakukan hal-hal hebat. Jensen benar-benar menangis. Patricia melanjutkan, apalagi kamu membuat janji dan mengatakan bahwa 20 tamparan tetap 20, tidak akan melebihi angka ini. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah pria dengan prinsip yang kuat. Jensen tidak bisa berkata-kata, dia hampir membunuh Kevin. Saat ini, sebuah panggilan telepon masuk. Jensen melihat nomor tersebut dan mengabaikan Patricia. Aku mendadak ada masalah, pulanglah sendiri. Setelah mengatakan ini, dia pergi, tidak ada sopan santun sama sekali. Aku mengerti, pergilah. Patricia tidak peduli sama sekali. Jensen memiliki terlalu banyak identitas. Presdir dan jenius dunia Jianghu, dia adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Sebenarnya sudah lumayan dia bisa menemaninya hari ini, ini menunjukkan bahwa dia mementingkannya di dalam hatinya. Jika Jensen mengetahui pikirannya, dia akan benar-benar menangis dan pingsan di toilet. Paman Yua, bagaimana kabar Elena? Panggilan itu datang dari Yua. Elena ditugaskan misi oleh Sekte Yuhua dan pergi ke Gunung Kunlun. Jika kamu ingin tahu secara rinci, maka datanglah ke Sekte Yuhua. Baik. Jensen menutup panggilan dan menyuruh Panah mengatur rencana perjalanannya. Bagaimanapun, dia sedikit khawatir terhadap Elena. Jika Elena benar-benar hamil dan melakukan pekerjaan yang terlalu keras, jika tidak berhati-hati, maka akan menyebabkan keguguran. Saat ini di Danau Bayan. Sekumpulan alang-alang beterbangan. Kesepian dan kejauhan. Alang-alang mengapung di atas air. Angsa liar beterbangan, mengapung di dekat perahu. Ini adalah tempat di Hwasia yang di mana terdapat paling banyak alang-alang. Di bagian agak dalam dari tempat ini, memang seti tak berpenghuni, tapi pemandangannya indah. Sebuah perahu tunggal meluncur melalui alang-alang, membawa angsa liar terbang jauh. Di perahu tunggal, seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah putih duduk di sana, meniup seruling dan menyanyikan lagu, suara ini menyebar ke mana-mana. Wajah lelaki tua itu suram dan muram, seolah-olah dia telah dibuang oleh dunia. Matahari terbit dan kemudian tenggelam, kalau dilalui dengan kesedihan juga dihitung satu hari telah berlalu, dilalui dengan kebahagiaan juga dihitung satu hari telah berlalu. Setelah lagunya selesai, pria tua itu memandang kejauhan dengan samar. Pada saat ini, seekor monyet putih memanjat dari alang-alang yang luas dan melompat ke perahu itu. CIT-CIT Monyet kecil memegang surat di tangannya dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Pria tua itu sedikit mengernyit, membuka surat itu dan membacanya, ekspresinya terus berubah-ubah. Untuk waktu yang lama, surat di tangannya dihancurkan oleh energi kiang kuat. Dia melihat ke langit, tatapannya makin menyedihkan. Sayang sekali teman lamaku telah pergi ke barat. Saudara biksu itu adalah orang yang baik. Berakhir dengan begini, sekte kuil arhat juga telah dihancurkan. Huh. Masa tuaku, kulalui bersama alang-alang, tiga puluh tahun yang lalu, aku bersumpah untuk tidak datang ke sana. Apakah aku harus melanggar sumpah aku? Lagi pula, aku pernah terlibat, aku termasuk tamu dari sekte kuil arhat, sudah seharusnya bagiku untuk membelanya. Tatapan menyedihkan lelaki tua itu menjadi makin redup, dan dia tiba-tiba menampar telapak tangannya ke depan. Boom. Boom. Alang-alang yang berada di air, gelombang air membumbung tinggi ke langit, dan alang-alang yang seperti tertiup angin berguling-guling di langit dan kemudian jatuh. Terlat seperti ribuan salju yang sedang turun dari langit. Pada saat yang sama, tidak ada lagi orang tua di perahu yang sepi itu? Jika ada ahli dunia Jianghu yang lebih tua di sini pada saat ini, mereka harus tahu bahwa kultifator keturunan sekte makam kuno, akan membalaskan dendam untuk sekte kuil arhat. Melihat keluar negeri, gelombang bergolak menghantam terumbu karang. Melihat sekeliling, tebing dikelilingi oleh laut. Ini adalah pulau terpencil, diselimuti oleh laut yang luas, bernama Pulau Iblis. Ada penjara terkenal di pulau itu, yang terkenal kejam dan mengurung kelompok penjahat yang menakutkan di dunia, penjahat ekonomi, pedagang senjata dan tahanan lainnya. Secara umum, para tahanan yang memasuki penjara ini tidak memiliki harapan untuk keluar dari sini dan hanya bisa mati di sini. Setelah memasuki penjara seperti kastil ini, bisa terdengar suara teriakan, termasuk tawa gila, jeritan, dan tangisan, tempat seperti neraka di bumi. Di salah satu koridor, beberapa prajurit dengan peluru tajam sedang berjalan mondar mandir, menatap sebuah sel terus-menerus. Sel ini dibangun dari paduan, dan setiap sudut dipantau oleh CCTV. Terlihat seorang pria telanjang sedang melakukan push-up di sel. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, terlihat menyedihkan. Selain itu, otot-ototnya kekar dan mengerikan dia terlihat tidak berlemak sedikitpun. Dia masih muda, dengan rambut hitam panjang dan sepasang mata setajam elang. Apa kata keluarga ku? Dia berbicara sambil berolah raga. Petugas penjara yang bertanggung jawab atas pengawasan berkata di jendela, Tuan Muda Gibson, masih belum ada tanggapan dari keluarga Anda. Adik perempuanku sudah meninggal, dan adik laki-lakiku juga sudah meninggal. Apakah dia tidak berencana untuk membalas dendam? Pria itu dengan marah meninju ke lantai dan lantai paduan yang keras itu ditinju hingga membentuk lubang yang dalam, sangat menakutkan. Dia adalah orang yang egois, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ambisinya lebih penting dari keluarganya. Karena dia tidak berani bergerak, maka aku yang akan melakukannya. Pria itu berdiri seperti harimau yang keluar dari kandang. Sedangkan dia, dia adalah Tuan Muda keluarga Gibson, Alastor Gibson, dia juga diakui sebagai genius nomor satu di dunia Jianghu wasia saat ini. Beberapa waktu lalu, tidak peduli bagaimana Jensen bergerak di dunia Jianghu, ketika orang-orang membicarakannya, mereka akan selalu membawa nama Alastor. Ini karena Jensen berada di urutan kedua dan Alastor barulah orang yang berada di urutan pertama. Keluarga Gibson sekarang sedang diawasi keluarga Wilbert, kecuali keluarga Gibson benar-benar berniat memutuskan berperang. Kalau tidak maka dia hanya bisa menahannya. Apalagi keberadaan Tuan Muda sudah diketahui keluarga Wilbert, mengetahui bahwa Tuan Muda berada di Pulau Iblis. Kekuatan keluarga Wilbert di luar negeri tidak bisa diremehkan sama sekali. Petugas penjara berkata dengan hormat, saat ini, ada desas-desus di dunia Jianghu bahwa pemimpin sekte Bango Putih akan membunuh Jensen, dan tetua tamu terhormat sekte Kuil Arhat tampaknya telah keluar dari gunung, terdapat grup teknologi global dan aliansi cahaya bulan di luar negeri. Kekuatan kuat ini semuanya sedang mengawasi Jensen. Maksud keluarga Gibson adalah mereka tidak perlu bergerak sama sekali, Jensen pasti akan mati. Dan dalam pertempuran Gunung Undara Utara, kekuatan Jensen telah sepenuhnya diketahui, dia adalah peringkat ketiga daftar peringkat dunia Jianghu. Suara itu perlahan menyebar masuk, menyebabkan sel itu hening sebentar. Tak lama kemudian, pria itu berteriak marah. Hanya daftar peringkat awan badai saja. Aku, Alastor, sudah lama mengabaikannya, bertahun-tahun ini aku bukan melakukan kultivasi secara percuma di luar negeri. Aku telah masuk daftar peringkat langit dan bumi sewasia. Aku tidak sabar menunggu mereka bergerak, aku sendiri yang akan menghabisi Jensen. Suara berat itu terdengar sombong, dan dia meledakan sel dan keluar dari sel. Ini membuat petugas penjara itu terkejut hingga ekspresinya berubah drastis, Tuan muda, kamu jangan gegabah. Negara Magnesium telah menetapkan kamu sebagai penjahat dan sedang mengawasimu dengan ketat, kamu akan ditangkap segera setelah kamu pergi. Boom! Begitu kata-katanya dikatakan, penjara paduan itu kacau, dan kemudian alarm terus berbunyi. Hanya dalam 20 detik, sejumlah besar kumpulan tentara dengan senjata canggih bergegas masuk. Pulau Iblis adalah salah satu penjara terbesar di dunia, dan kemampuan pengawasannya tidak perlu dikatakan lagi. Namun, setelah orang-orang ini masuk, mereka semua terkejut dan melihat bahwa salah satu dinding sel telah hancur, membentuk sebuah lubang besar. Dan penjahat tingkat pengawasan pertama, Alastor telah menghilang. Laporkan, cepat! Setelah tertegun selama 3 detik, pria yang memimpin berteriak terus dengan Walkie Talkie. Pulau Iblis telah berdiri selama ratusan tahun, dan sejauh ini hanya dua orang yang berhasil melarikan diri dari penjara. Jika orang ketiga muncul, itu akan menjadi pengelokan besar bagi Pulau Iblis. Anjing polisi dan sejumlah besar orang yang memegang senapan mesin ringan menggeledah pulau itu, dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Petugas penjara itu juga berpura-pura sedang mencari, tetapi dia tahu bahwa Tuan Muda telah pergi dan melompat ke laut untuk melarikan diri dari penjara. Bagi Tuan Muda, Pulau Iblis ini sebenarnya untuk liburan saja. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Perjalanan Tuan Muda ke Wasia pasti akan penuh dengan rintangan. Dunia Jiangu telah kacau. Petugas penjara memandang laut dalam dikejauhan, merenung dan sedikit berharap. Saat ini Jensen menaiki kereta dan bergegas menuju destinasi pemandangan Aden. Terakhir kali, dia pergi dengan Jasmine dan Widia. Kali ini, dia hanya bisa sendirian. Tapi rasa bepergian sendiri juga lumayan. Sehari kemudian, ketika kereta tiba di stasiun transfer, dia harus berpindah kereta, sehingga Jensen mencari hotel untuk beristirahat sementara. Hotel ini sangat praktis karena dekat dengan stasiun kereta api. Jensen tidak memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk makanan dan tempat tinggal, tapi setelah dia check-in, dia tak berdaya menemukan ada banyak orang di hotel ini, dia tidak pilih-pilih, tetapi jam 10 malam saja hotel ini masih berisik. Keretanya adalah kereta jam 3 subuh, dia juga tidak bisa tidur lama, sehingga dia berlatih kultivasi. Jensen duduk bersila dan mulai menstabilkan bela dirinya. Sekte tersembunyi tidak lebih buruk dari dunia Jianghu, ada banyak sekali ahli, bahkan dia saja harus lebih berhati-hati. Sebaliknya, orang dunia Jianghu melakukan kultivasi energi dan memiliki prestasi yang terbatas, Jensen tidak memedulikannya sama sekali. Kini, Jensen juga memiliki banyak metode. Tebasan kilat air hitam. Api yang. Darah raja mayat berdarah. Ini semua adalah teknik tersembunyi yang akan digunakannya untuk menghadapi sekte tersembunyi. Hah, perasaan apa ini? Ada yang salah, ini Yenki. Pukul 12.45, keadaan sekitar menjadi sunyi, Jensen masih sedang berlatih kultivasi, namun samar-samar dia merasakan ada jejak Yenki yang menyelinap masuk ke dalam ruangan. Jensen tidak bisa menemukannya begitu cepat jika dia hanya mengandalkan teknik Ki melihat. Yang paling penting adalah bahwa dia memiliki teknik Daoist dari tiga buku kuno. Itu adalah hantu. Beraninya kamu mengawasiku. Ekspresi Jensen berubah dingin, kemudian berpura-pura tertidur. Setelah 15 menit lagi, ruangan itu gelap, tetapi terlihat ada bayangan putih. Kalau di sini adalah orang lain, maka pasti akan sangat ketakutan sampai melompat-lompat. Namun, Jensen adalah ahli teknik Shuan dan dia tidak takut dengan hantu dan yang lainnya. Bahkan baginya hantu lebih baik daripada manusia di beberapa waktu tertentu, setidaknya tidak ada yang licik dan suram seperti manusia. Hantu itu perlahan-lahan melayang, seolah-olah sebuah lukisan yang tercetak di bagian atas tempat tidur. Melihat sekeliling, itu adalah seorang wanita berambut panjang dan berpakaian putih, tapi rambutnya yang terlalu panjang juga menghalangi penampilannya. Jensen tidak perlu melihatnya pun sudah tahu jika penampilan ini pasti sangat menakutkan. Melihat penyebab kematian hantu ini, Jensen menduga jika dia tenggelam. Karena, semua rambutnya yang basah menjelaskannya, dan kemudian disegel oleh ahli teknik Shuan dengan teknik misterius dan segel berubah menjadi hantu yang digunakan. Bersamaan dengan itu, hantu itu mulai melayang turun, jaraknya kurang dari setengah meter dari Jensen. Jika kamu adalah orang biasa, jika bertemu dengan hantu, maka mental pasti akan sangat terluka. Apalagi hantu ini berbeda dengan hantu liar biasa, bahkan dia bisa menyerap energi positif milik Jensen. Jika energi positif hilang, energi tidak cukup, maka manusia akan sakit parah, maka hidup dalam kesusahan, seperti orang tua dan anak-anak, bahkan akan mati. Trik yang jahat sekali Jensen merasa dingin di dalam hatinya, orang yang mengendalikan hantu ini tidak memiliki dendam dengannya, mengapa menggunakan trik ini untuk melukainya. Cakra hantu Tanpa menunggu hantu itu menyerap energi positifnya, kompas Feng Shui leluhur Jensen melayang keluar dari pinggangnya dan berubah menjadi cakra baju zirah, kemudian menyegel tangan, kaki dan kepala hantu itu. Cicit Hantu itu mengeluarkan suara yang menyakitkan dan seluruh tubuhnya berputar. Jensen ingin menanyakan tentang asal-usul hantu itu, namun dia mendapati hantu ini tidak sadarkan diri, seperti hantu yang kesepian. Setelah berpikir, Jensen melepaskan hantu itu dan mengikutinya. Tidak peduli apakah orang yang mengendalikan hantu ini sengaja atau tidak, orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Jensen kini berada di kota kecil. Di tengah malam yang tenang, kereta adalah satu-satunya yang melintas sesekali dan memberi perasaan aneh kepada orang. Di bawah lampu jalan yang kemaram, Jensen mengikuti seperti hantu. Setelah berjalan sekitar 20 menit, dia melihat hantu itu mengambang menuju lahan pertanian di dekat rel kereta api. Tanah pertanian yang gelap itu sunyi dan memberikan kesan menakutkan. Jensen baru ingin mengikutinya ke sana, namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia melihat kekejauhan dan melihat kendaraan lewat di sisi lain lapangan. Ada orang. Jensen tahu bahwa itu bukanlah hantu, melainkan ahli teknik shuan yang memiliki kemampuan yang kuat. Dia diam-diam menggunakan jurus menghilangnya dan terus mengikuti. Setelah 15 menit lagi, suara pelan datang dari depan. Hantu itu kembali, orang itu jika tidak mati pasti sudah terluka. Kamu, terlalu banyak berpikir, itu hanya orang yang lewat saja, apakah perlu kita pedulikan? Kamu harus tahu bahwa kultifasi hantumu ini tidak lemah. Kalau terjadi kesalahan, ilmu taoismu pasti akan bereaksi. Menurutku aura di tubuh orang itu sangat tidak nyaman, dia pasti taoisme di dunia sekuler. Tapi jangan khawatir. Amatiran taoisme dunia sekuler, aku telah memahaminya, untuk menyerap energi positifnya untuk memperkuat ilmu taoisme milikku. Jangan merusak masalah penting. Apa dua wanita itu sudah selesai? Sudah, sekarang kita hanya perlu menunggu mereka memimpin jalan, makam ini sangat sulit ditemukan, bahkan buku Wuking dari Gedung Bulan hanya bisa memberi sedikit gambaran. Meski suara mereka pelan, tetapi Jensen bisa mendengarkan mereka. Gedung Bulan? Jensen belum pernah mendengarnya. Sampai saat ini, taoisme paling kuat yang pernah dia temui adalah penerus buku Luban. Namun, buku Wuking pernah terdengar olehnya. Legenda mengatakan bahwa itu ditulis oleh Tianggang. Tianggang sangat terkenal dalam sejarah. Dia adalah seorang astronom, metafisika dan ahli ilmu taoisme di awal dinasti Tang. Sepertinya mereka tidak dengan sengaja mengincarku, tapi delapan trigam leluhur yang ada padaku yang menarik perhatian mereka. Tapi, mereka sedang mencari makam. Jensen terus mengikuti, kemudian menyadari bahwa di bawah kegelapan malam, keduanya berjalan tanpa suara. Tak lama kemudian, sebuah gubuk jerami terlihat di depan mereka. Gubuk jerami itu sangat usang, sepertinya sudah bertahun-tahun tidak didatangi. Setelah keduanya memasuki gubuk jerami, mereka keluar bersama dua orang berpakaian putih. Keduanya berada di depan dan orang-orang berbaju putih berada di belakang. Di bawah malam, hal ini sama menakutkannya dengan mayat. Teknik gantung hantu kecil. Jensen sepertinya menyadari sesuatu. Kedua orang berpakaian putih itu sudah terkendali, dan ada hantu kecil yang tergantung di atas kepala mereka. Secara umum, jika orang-orang Taoisme ingin mengendalikan orang biasa, tidak perlu menggunakan hantu kecil sama sekali, kecuali orang yang ingin mereka kendalikan sangat kuat. Misalnya, para ahli dari daftar peringkat dunia Jianghu, mereka juga menguasai energi ki, vitalitas yang kuat, dan tiga api menyala, sehingga perlu meminjam hantu kecil untuk menahan ketiga api ini. Tentu saja, itu juga tergantung ini tertuju pada siapa orangnya, bagi Jensen, hantu yang memiliki energiin yang kuat, hantu apapun tetap tidak akan bisa melawannya. Keduanya jelas bukan orang biasa. Jensen mengawasi ke arah dua orang ini dengan teknik ki melihat. Itu mereka. Jensen melotot. Kedua orang berpakaian putih itu adalah Jasmine dan Cheryl. Bagaimana mereka bisa tertangkap? Saat dia curiga, dua orang yang memimpin jalan itu sedang berbicara sambil berjalan. Jasmine adalah murid sekte bintang, mereka adalah pencuri. Dikatakan bahwa dia mencuri Slip Gio. Slip Gio kebetulan mencatat lokasi makam. Susah-susah menangkap mereka, kita harus membuat mereka menemukan makamnya. Setelah mendengar ini Jensen juga sudah mengerti, mungkin Jasmine tahu di mana makam itu sehingga dia ditangkap. Dia tiba-tiba teringat pada apa yang dia temui di kereta terakhir kali. Saat itu, seorang pria buta datang untuk meramal. Dia meramal bahwa Widya memiliki takdir yang baik, dan juga melamar bahwa akan ada sesuatu yang terjadi pada Jasmine karena suatu sumber masalah. Mungkinkah masalah yang dialami Jasmine kali ini disebabkan oleh sumber masalah itu? Tidak, kita harus membantunya. Jensen terus mengikuti, dia juga berhati-hati dengan penguntit lainnya. Orang ini bersembunyi dengan sangat dalam, dan bahkan teknik Taoist pun tidak dapat merasakannya. Sebaliknya, bisa dirasakan sedikit dengan menggunakan teknik Kimelihat. Kultifasinya terlihat sangat biasa, tetapi orang-orang di Taoisme memiliki metode yang aneh, ini tidak ditentukan oleh kultifasi mereka. Tidak tahu orang yang mengikuti gedung bulan ini memiliki Taoisme yang seperti apa? Diam-diam Jensen bersyukur dengan jurus menghilangnya. Kalau tidak, dia pasti sudah ketahuan. Bahkan, gumpalan api hantu dalam kegelapan lebih sensitif. Ia memang menyadari ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang salah. Setengah jam kemudian, keduanya sudah melewati lahan pertanian dan memasuki hutan lebat. Darah ini bahkan lebih sepi, dengan kuburan yang berada di mana-mana. Melihat salah satu orang berpakaian putih, dia terus menunjuk ke depan dan memimpin jalan untuk keduanya. Di bawah sebuah bukit, keduanya akhirnya menghentikan langkah mereka, mengeluarkan kompas dan benda-benda lain untuk memprediksi, dan kemudian membakar dupa untuk beribadah, dengan tertib. Jensen berhenti tidak jauh dari mereka dan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa keduanya sedang mencari makam kuno, tetapi dilihat dari situasi sekitarnya, tempat ini biasa saja dan memiliki banyak pohon hantu. Itu adalah tempat di mana pohon hantu disembunyikan. Yang disebut tempat persembunyian hantu karena pohon hantu telah mengunci jiwa ini. Setelah mati, jiwa orang-orang terkunci dan tidak dapat berinkarnasi, sehingga mereka mudah untuk menjadi hantu. Tempat seperti itu, kecuali sang pengubur itu memiliki kebencian yang mendalam, jika tidak siapa yang akan mengubur orang mati di sini. Tidak benar, gunung di sana tersembunyi dalam kegelapan, hampir saja aku kelewatan kalau tidak melihat dengan teliti. Aku khawatir terdapat sesuatu di gua ini. Jensen tiba-tiba memandang ke sebuah punggung gunung yang berada di sebelah timur. Setelah memprediksi, dia menemukan bahwa dia sebenarnya berada di atas punggung Bukit Naga. Ada urat naga di Huasia, yang berasal dari Kunlun dan dibagi menjadi tiga urat. Mereka membuka cabang dan menyebarkan daun, membentuk ribuan urat naga kecil. Tempat saat ini, dia berada adalah urat naga kecil di punggung Bukit Naga. Terdapat satu gua di punggung Bukit Naga. Setengahnya melarikan diri dan setengah lagi punah, naga dan pasir harimau bergerak naik ke titik. Jika tidak bisa bersembunyi, maka mereka akan menjadi jahat. Istilah-istilah teknik Daoist muncul di benak Jensen, dan wajahnya menjadi murung. Kediaman angker seperti itu pasti sangat misterius. Jika tidak bisa digunakan untuk bersembunyi, itu pasti gua jahat. Dengan pemikiran itu, Jensen menatap kedua orang itu dan melihat mereka telah mengunci titik akupuntur mereka dan sedang menggunakan alat untuk menjelajahi titik akupuntur. Mereka masih menggunakan barang terlarang dan sekok, tetapi dengan ilmu taoisme mereka, kecepatan penggaliannya cukup cepat. Dilihat dari rasa tanahnya, pastilah di sini, ini terlihat sudah lama sekali, ini sepertinya kita menemukannya. Kecilkan suaramu. Kita di sini untuk selit giyok, jangan menyentuh sesuatu yang lain. Mereka berdua sedikit bersemangat dan terus menggali lubang. Melihat teknik mereka, mereka cukup berpengalaman. Dinding lubang yang dibuat seperti sisik ikan. Lubang seperti itu sangat kuat dan dapat mencegah keruntuhan. Hei, ada lubang di lubang itu, tampaknya seseorang telah masuk lebih dulu. Cepat, jangan biarkan barang-barang itu direbut duluan. Keduanya terburu-buru dan menghubungkan lubang itu ke lubang yang digali orang lain, kecepatan mereka langsung meningkat pesat. Sepuluh menit kemudian, lubang akhirnya bersatu dan keduanya melompat ke bawah. Jensen tetap berada di atas dan tidak bergerak. Setelah menunggu selama dua menit, api hantu secara misterius melayang ke dalam lubang itu. Seperti yang diperkirakan, orang yang sedari tadi mengikuti diam-diam juga ikut masuk. Jensen menunggu satu menit lagi. Melihat tidak ada yang aneh, dia mengikuti mereka dengan jurus menghilangnya. Ia diam-diam merenungkan, jurus menghilangnya ini memang benar-benar luar biasa, melarikan diri, melacak, dan tidak akan membahayakan. Ujung dari lubang yang dibobol ini ada di atas makam. Jensen menggunakan teknik ringan badannya dan melihat kesekeliling. Orang yang membobol lubang ini benar-benar hebat, dia telah menggali sampai ke dalam ruang pemakaman utama, dan terdapat debu di mana-mana. Ada kuali batu kuno dan benda-benda lain yang diletakkan di sekitarnya, dan peti mati diletakkan di tengahnya. Tanpa sadar Jensen terpikir dengan masalah makam di dasar laut. Peti mati jangan-jangan juga menyeger sesuatu yang menakutkan. Melihat dua orang sebelumnya, mereka menyalakan lilin di sudut tenggara, sementara Jasmine dan Cheryl berdiri di samping mereka seperti boneka. Menyalakan lilin adalah kebiasaan huasia untuk menyentuh urat emas. Pada dasarnya, setiap orang yang ahli titik akupuntur akan menggunakannya. Terlihat cahaya kuning pucat menyala di sudut, meskipun redup, namun tidak padam. Ini berarti bahwa ada udara di makam. Melalui cahaya, Jensen juga melihat kedua orang dengan jelas, yang mengejutkan, keduanya masih sangat muda, baru berusia 27 atau 28 tahun, dan mereka memiliki energi sejati di tubuh mereka, mereka mungkin adalah murid sekte tersembunyi. Melihat ke salah satu sudut lagi, dua mayat kering tergeletak di sana. Senior, lihat mayatnya. Aku, aku sudah melihatnya dari tadi, sepertinya pencuri yang membobol lubang itu adalah pencuri makam. Artinya barang-barang di makam masih ada. Keduanya sangat gembira dan mendekati peti mati dengan hati-hati. Jensen tidak mendekat, melainkan memperhatikan dari jauh. Peti mati itu terbuat dari batu, dengan simbol aneh di permukaannya, yang paling membuat Jensen tertarik adalah sesuatu yang terperangkap di atas peti mati, diberi rantai, dan tergantung di atas peti mati. Melalui cahaya redup, terlihat itu adalah benda sepanjang setengah lengan dan sangatlah aneh. Ini benar-benar aneh, jika biasanya barang-barang di peti mati, jika bukan sarkofagus, maka adalah cermin perunggu, baru kali ini Jensen melihat sesuatu yang seaneh itu. Setelah itu, Jensen merasakan makam itu lagi dan menemukan orang yang selama ini diam-diam mengikutinya juga ada di sini, bersembunyi di sudut, sedang menunggu waktu yang tepat. Jensen menjadi penasaran. Teknik misterius macam apa yang digunakan orang ini untuk menyembunyikan tubuhnya? Dia hanya menyisakan api hantu untuk membuntuti. Apalagi orang ini memiliki aura berdarah yang kuat di sampingnya. Diperkirakan dia menyembunyikan trik jahat. Boom! Boom! Saat itu, kedua pria itu membuka tutup batu peti mati. Jensen kini memiliki keterampilan hebat dalam teknik kaisar manusia. Selama dia tetap fokus, maka teknik ki melihat bisa melihat dengan makin jelas. Dengan menggunakan teknik ki melihat, isi dari peti mati terlihat dengan jelas. Peti mati itu sangat besar, dipenuhi banyak buku batu kuno dan banyak botol pil. Yang membuat Jensen kaget adalah almarhum adalah seorang orang tua, namun wajahnya terjaga dengan baik, seolah sedang tertidur lelap. Apalagi Jensen menyadari bahwa tangan orang tua itu sudah jelas bergerak. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Melihat kedua orang itu, mata mereka tertarik dengan buku batu di peti mati, senter yang menyinari dan mereka sangat senang. Ada banyak buku kuno di sini, tidak tahu apakah kitab kebijakan atas dan bawah ada di sini. Asal-usul kitab kebijakan atas dan bawah ini misterius, terlihat seperti sebuah buku, tapi sebenarnya dibagi menjadi dua jilid. Sama seperti buku luban, kamu hanya dapat membaca jilid pertama, bukan jilid kedua. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya, ini adalah buku terlarang. Cari! Mereka berdua langsung menggeledah peti mati, dan dalam prosesnya, lengan orang tua itu bergerak lagi. Namun, Jensen melihat salah satu pemuda mengeluarkan kuku keledai hitam dan memasukkannya pada mulut orang tua itu. Orang tua itu langsung tertidur pulas. Teknik metafisik semacam ini seharusnya berasal dari kapten penyentuh emas. Kedua orang ini benar-benar tahu banyak hal. Jensen sedikit terkejut dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Teknik himmelihat telah mengunci seluruh makam.